Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, pertama kita harus mencari tahu dulu nilai X yang membuat fungsi cos X itu sama dengan minus 1 per 2. Nah, kita tahu terdapat sifat fungsi cos seperti ini, yaitu cos A sama dengan cos 180 dikurang alpha. Nah, sekarang kita tahu nilai cos yang nilainya itu sama dengan 1 per 2 itu sama dengan cos 60 derajat. Nah, 60 derajat ini berada di kuadran pertama, jadi sudah betul nilainya ini positif 1 per 2. Nah, sekarang karena di sini kita ingin mencari tahu nilai cos yang hasilnya minus 1 per 2, maka kita mencari di kuadran kedua. Karena pada kuadran kedua hanya fungsi sin yang positif. Nah, jadi untuk mencari tahu nilai cos yang menghasilkan minus 2, pada kuadran 2 kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi, alfanya ini kita masukkan 60 derajat, karena 60 derajat itu menghasilkan 1 per 2. Jadi, di sini cos 180 derajat, kemudian dikurang 60 derajat. Ini hasilnya sama dengan cos 120 derajat. Jadi, kita peroleh alfanya itu 120 derajat. Sehingga, persamaan trigonometri ini dapat kita tulis cos 2x ditambah 60 derajat. Ini sama dengan minus, minus 1 per 2 itu cos 120 derajat. Sehingga, berdasarkan rumus ini, maka persamaan trigonometri ini dapat kita tulis 2x ditambah 60 derajat. Ini sama dengan alfanya yaitu 120 derajat. Jadi, di sini 120 derajat. Kemudian ditambah k dikali 360 derajat. Ini untuk rumus yang pertama. Selanjutnya, untuk mencari nilai x-nya, masing-masing ruas, kita kurangkan dengan 60 derajat, kemudian dibagi 2. Jadinya di sini x sama dengan 120 derajat, dikurang 60 derajat, itu hasilnya 60 derajat. Kemudian dibagi 2, jadi di sini 30 derajat. Nah, kemudian k dikali 360 derajat, kita bagi 2, itu tersisa k dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari tahu dulu dari rumus ini untuk kita mulai untuk k, untuk k sama dengan 0. Jadi, rumus ini kita ganti k-nya sama dengan 0, jadinya 30 derajat. Kemudian ditambah 0 dikali 180 derajat. Ini hasilnya sama dengan 30 derajat. Kemudian sekarang kita ke rumus yang kedua, yaitu di sini 2x ditambah 60 derajat. Ini sama dengan minus 120 derajat, ditambah k dikali 360 derajat. Nah, sama seperti tadi, masing-masing ruas, kita kurangkan dulu dengan 60 derajat, kemudian dibagi 2. Jadinya di sini x sama dengan minus 120 derajat, dikurang 60 derajat, itu hasilnya minus 180 derajat. Kemudian dibagi 2, jadi di sini tersisa minus 90 derajat. Kemudian ditambah k dikali 360 derajat, dibagi 2, itu k dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita coba untuk k sama dengan 0. Jadi, k sama dengan 0, kita peroleh ini sama dengan minus 90 derajat. Nah, kita lihat pada opsi tidak terdapat nilai yang negatif. Jadi, nilai ini tidak dapat kita ambil. Kemudian sekarang kita coba lagi untuk, jadi untuk k sama dengan 1. Kita ke rumus yang pertama dulu, yaitu yang ini. Jadi, x sama dengan 30 derajat, ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini hasilnya 210 derajat. Kemudian kita ke rumus yang kedua, untuk k sama dengan 1. Ini jadinya x sama dengan rumus yang kedua, yaitu yang ini. Jadi, minus 90 derajat, ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini hasilnya 90 derajat. Selanjutnya, kita coba lagi untuk, jadi untuk k, untuk k sama dengan 2. Kita coba dulu untuk rumus yang pertama. Jadi, x sama dengan 30 derajat, ditambah 2 dikali 180 derajat. Ini hasilnya sama dengan 360 derajat, ditambah 30, itu 390 derajat. Nah, kita lihat pada opsi, di sini itu tidak ada 390 derajat. Karena 390 derajat, itu lebih dari 360 derajat. Jadi, nilai x ini tidak dapat kita ambil. Kemudian, kita ke rumus yang kedua. Untuk k sama dengan 2, jadi ini jadinya, x sama dengan minus 90 derajat, ditambah 2 dikali 180 derajat. Ini sama dengan 270 derajat. Kemudian, sekarang kita coba untuk, untuk k sama dengan 3. Nah, kita coba untuk rumus yang pertama. Nah, namun kita lihat, pada rumus yang pertama ini, pada saat k sama dengan 2, ini saja sudah lebih dari 360 derajat. Apalagi untuk k sama dengan 3. Sehingga, untuk k sama dengan 3, kita hanya mencoba untuk rumus yang kedua. Jadinya, x sama dengan minus 90 derajat, ditambah 3 dikali 180 derajat. Ini hasilnya, 540 derajat, dikurang 90 derajat, itu 450 derajat. Nah, kita lihat, 450 derajat ini lebih dari 360 derajat, dan tidak terdapat pada opsi. Jadi, nilai ini tidak dapat kita ambil. Sehingga, sekarang kita sudah berhasil memperoleh 4 nilai x, yaitu yang pertama yang ini, kemudian ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, himpunan penyelesaiannya, atau kita misalkan H, jadi himpunan H ini, itu sama dengan 30 derajat, kemudian 90 derajat, selanjutnya itu 210 derajat, dan yang terakhir 270 derajat. Nah, opsi ini yaitu alpha. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.